Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada sore hari ini. Kami akan mendengarkan presentasi daripada Pak Pimpin. Tuhan berkati dia, berkati kami semua. Sehingga Tuhan lewat presentasi ini akan banyak Tuhan pengetahuan-pengetahuan baru. Keilmuan-keilmuan yang bisa menambah wawasan kami. Tuhan untuk kedepannya bisa kami lakukan dalam pelayanan dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Pimpin. Supaya presentasi ini dan serta kami semua yang mendengarkannya juga akan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan Pak. Baik. Shalom Bapak-Ibu. Salam sehat bagi kita semua. Saya akan melakukan sharing session pada sore hari ini. Ijin ya Bapak-Ibu saya mulai. Slidenya kelihatan ya Bro David ya. Siap. Ya jadi ini tentang apa ya perjalanan doktoral saya ya. Semoga bermanfaat dan memberkati forum ini. Saya sendiri sharing itu dalam sebuah semangat keedukasian sih Bapak-Ibu. Mungkin tema besar kita kalau mau kita berdiskusi sampai tataran apa ya kekristenan dan literasi begitu atau kekristenan dan edukasi. Bahkan lebih tajam lagi apa sekolah teologi dan literasi gitu kan dan keedukasian itu akan menjadi ruang-ruang yang menarik itu untuk didiskusikan Bapak-Ibu. Nah pada tataran sekolah teologi sendiri memang dalam konteks perkampusan di Indonesia. Kampus di Indonesia itu ada dua model Bapak-Ibu. Ada yang namanya kampus pengajaran. Yang kedua adalah kampus riset. Nah itu saya agak lupa ya referensinya dari mana. Tapi 20 persen overall kampus di Indonesia itu 80 persen kampus di Indonesia itu basisnya kampus pengajaran. Sementara yang berbasis kampus riset itu hanya 20 persen. Dan relatif yang bergerak menuju papan atas itu adalah kampus-kampus yang bergerak pada warna riset Bapak-Ibu. Warna riset. Nah itu saya memotret sendiri beberapa kampus dengan nama besar tapi kalau tunnya, warnanya hanya pada tataran pengajaran oke lah kampusnya nama besar, keren, tapi relatif stuck Bapak-Ibu. Relatif stuck. Sementara banyak kampus-kampus baru yang memang dia mengambil posisioning, mengambil deklar kami kampus riset, mereka bergerak maju. Mereka bergerak maju. Nah salah satunya itu adalah saya sebutkan misalnya BINUS University Bapak-Ibu. Nah BINUS itu dia kampus swasta nomor satu di Indonesia. Kalau secara luar sebelum saya masuk BINUS, itu kan jujur aja ya, saya menganggap warnanya BINUS itu kan ngepop gitu kan, populer, enak nih kuliah di sini, seru nih, mentereng namanya, gedungnya banyak gitu. Dan saya kaget ketika masuk bisnis, ternyata memang BINUS mengambil posisioning sebagai kampus riset Bapak-Ibu. Nah ini kita bisa mulai melihat korelasi awal ya, ternyata riset itu nggak jadul loh. Riset itu bukannya rumahnya para kutu buku loh. Riset itu menjadi potret kemajuan zaman. Dalam kontek BINUS, ketika BINUS berani mengambil posisioning itu, dalam kontek institusionalitas, mentereng Bapak-Ibu. Dalam kontek market pop, market populer gitu, sukses Bapak-Ibu. BINUS itu kampusnya enam atau tujuh atau lapan di Indonesia besar-besar. Dan secara ranking clear, kampus swasta nomor satu terbaik di Indonesia. Nah ini mudah-mudahan menjadi gairah awal bagi Bapak-Ibu memasuki sesi ini, bicara, okelah saya pertajam, studi teologi dan kerisetan. Nah itu kan diskusi kita sore ini. Semoga menjadi pengantar memasuki sesi ini, sekaligus juga mudah-mudahan memantik ruang diskusi kita ya. Kurang lebih kan diskusi kita nanti ada 20-25 menit. Nah kira-kira pengantarnya di situ. Nah Bapak-Ibu ini suasana kelulusan sidang dokter saya kemarin. Nah ini saya hantarkan dengan sebuah video. Oke kita ulang. Nanti kalau enggak kedengeran dan tidak terlihat, tolong kasih kode di chat ya Bapak-Ibu. Nah ini ada video satu setengah menit kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, om swastiastu, namo budaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap seluruh sektor. Namun kita harus kembali bangkit dan mempersiapkan perubahan yang terjadi pada tatanan ekonomi baru, terutama dalam menghadapi transisi dari pandemi menuju endemi. Pelaku industri kreatif banyak tumbuh dari UMKM dengan kontribusi pada produk domestik bruto di Maret 2021 mencapai Rp8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan dapat menghimpun 60,42% dari total investasi di Indonesia. Dibutuhkan pengembangan model bisnis untuk mendorong UMKM menjadi strategis dan entrepreneurial. Saya bersyukur Bro Pimpin Bahtiar telah melakukan riset tentang inovasi model bisnis, di mana hal ini juga selaras dengan orientasi kami di Kemenparekraf untuk mengembangkan model bisnis pada pelaku kuliner. Penelitian Pimpin saya rasa berhasil memotret kondisi UMKM kuliner di Indonesia yang mencakup pengembangan model bisnis yang inovatif untuk mendorong hadirnya kinerja usaha, baik kinerja usaha dan pemasaran, serta dipengaruhi oleh kapabilitas belajar dan berjejaring. Selamat kepada Bro Doktor Pimpin Bahtiar, semoga ilmunya dapat turut membangun manfaat bagi sesama anak bangsa UKM Indonesia. Salam pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Salam UKM entrepreneur, UKMpreneur pembelajar. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Santi. Baik, itu menjadi prolog untuk memotret doktoral journey yang saya ingin sharingkan Bapak-Ibu. Jadi memang kalau kita di BINUS itu, kalau ada sidang terbuka doktoral, ada speech expert, jadi ada padangan expert. Nah, Bang Santi tadi hadir sebagai menteri, tapi beliau hadir lebih kepada sebagai expert, sebagai dokter Sandiaga Uno. Nah, kira-kira begitu konteks kehadiran beliau tadi. Baik, Bapak-Ibu. Jadi, tema kita kan perjalanan riset doktoral pin-pin ya dari pengamen dan menjadi peneliti ya. Ya ini, dari pengamen ini, ya kita kasih agak romantisme dikit. Jadi, ya biar nggak terlalu kering-kering banget gitu loh, ngomongin ilmu, tapi memang aspek personalnya coba kita munculin. Nah, kira-kira itu tema, karena memang benar, Bapak-Ibu, doktoral itu life journey banget sih. Perjalanan kehidupan banget. Nyaris nggak ada orang yang mendeklare tuh. Karena pintar, saya selesai doktoral saya. Nyaris jarang tidak ada yang mendeklare itu. Karena baju tuh orang pintar banyak yang gagal dalam disertasinya, Bapak-Ibu. Karena disertasi itu adalah ruang yang baru. Jadi memang sebenarnya disertasi itu perjalanan manusia. Oke lah, pintar itu modalitas awal, tapi ujung-ujungnya sebenarnya bukan kepintaran sih yang mengantar orang selesai menyesuaikan doktoralnya ya. Tapi, apalah ya, kesetiaan dia menjalani perjalanan ini. Makanya life journey banget, Bapak-Ibu. Makanya mohon izin, saya memotret kehidupan saya. Background saya, saya senang belajar, Bapak-Ibu. S1, saya S1. Saya juga mengambil S2 sampai 4 kali, Bapak-Ibu. Saya mengambil S3 juga di dua tempat, di BINUS maupun di HIT, Bapak-Ibu. Nah, kira-kira gitu. Ya, saya senang belajar. Tapi memang ketika saya mengambil S2 itu untuk kepentingan bisnis sih. S2 pertama saya, saya mengambil entertainment, karena waktu itu saya lagi jadi produser musik. S2 saya, saya mengambil real estate, karena saya saat itu sedang memulai bisnis property. Saya jadi developer itu hampir 8 tahun, Bapak-Ibu. Nah, jadi dalam kontak-kontak kepentingan itulah, saya berkuliah-kuliah riah, kira-kira gitu. Tapi, puji Tuhan, 2015, saya bertobat tahun 2000-an, Bapak-Ibu. Berarti 2015, kira-kira 15 tahun sesudah saya bertobat. Tapi intinya, sejak saya bertobat, saya selalu memperkarakan hidup saya sama Tuhan. Tuhan, mau kemana nih? Mau apa nih? Mau kemana? Mau bagaimana? Kurang lebih itu pola hidup yang saya bangun. Ya, akhirnya ketika 2015, semakin terkristal pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, mau kemana nih? Ya, secara lebih spesifik, apakah saya mau jadi pakar property, atau mau menjadi apa gitu kan? Lalu muncul hikmat adalah tentang ke-entrepreneursipan. Makanya, 2015, saya putuskan, saya mau jadi mahir di dunia entrepreneurship. Saya memaksimumkan sharing life saya melalui ke-entrepreneursipan. Akhirnya-khirnya itu yang terjadi, Bapak-Ibu. Nah, saya sekali lagi mantan produser, mantan developer, beberapa kali melakukan usaha kira, dan mantan pengamen. Nah, pengamen ini sebenarnya saya tonjolkan di sini sebagai semiotik bahwa memang saya mantan anak jalanan, Bapak-Ibu. Bukan hanya pengamen sebenarnya. Saya juga kenal banyak Knek Metro Mini, saya aktif di dunia Knek dan supir-supir itu. Saya juga mantan polisi cepek, saya tengah malam minta polisi cepek di tengah jalan dikejar-kejar polisi. Kayak gitu lah kehidupan saya. Jadi, saya berangkat dari sana. Makanya, visi dan misi di dalam Tuhan ini menjadi penting buat saya, karena kalau Tuhan izinkan saya bertunggu di sini, kepada kaum itulah saya pengen melayani. Kaum-kaum orang-orang yang nggak punya harapan itu. Nah, semangat saya di situ, Bapak-Ibu. Sehingga saya serius sekali memperlakukan keedukasian saya. Karena saya, teman-teman mungkin bisa punya membangun keberperkaraan lain sama Tuhan, tapi saya pribadi membangun keberperkaraan kepada Tuhan di dalam dunia edukasi. Nah, ini sehingga dalam perjalanannya, dan puji Tuhan, muncul juga berbagai pencapaian. Sekarang saya ini founder atas tiga sekolah bisnis. Bersama teman-teman saya buka sekolah properti, juga bersama teman buka sekolah startup, saya sendiri punya sekolah entrepreneurship. Saya pengajar di empat kampus, home base saya di PPM, tapi di Ciputra saya mengajar entertainment science, di BINU saya mentor bisnis, di STT HIT, ya kalau mata kuliahnya masih berjalan, saya menjadi assistannya Pastor Jimmy untuk mengajar entrepreneurship dalam konteks perspektif teologi. Akhirnya-khirnya begitu kehidupan saya, Bapak-Ibu. Mungkin teman-teman juga bertanya, kamu ini kok yang kamu lakukan, gado-gado ya, buka tiga sekolah usaha dalam bidang yang berbeda, mengajar di berbagai kampus dengan topik yang relatif, ada samanya tapi banyak juga bedanya. Nah itu kamu mau jadi apa sih? Ya, puji Tuhan, saya melihat dalam hikmat Tuhan, memang semua kegado-gadoan ini, kalau mau dikristalkan dengan satu kata kuji, ya itu yang saya sebut dengan edukasi, Bapak-Ibu. Keliteraturan, gitu. Jadi saya membangun proposal kepada Tuhan, Tuhan saya rindu terkristal menjadi edukator. Semua yang saya lakukan ini, hanya konten-konten aja. Tapi semua konten ini ketika disatukan, itu yang disebut dengan keedukasian. Kalau di Estetheit, itu yang disebut dengan didaktikuman, kepedagogisan. Nah jadi, makanya saya di Instagram saya, saya tulis, saya konsultan untuk kurikulum desain. Jadi sebenarnya, kalau dikristalkan lagi, kalau di filsafat, saya termasuk kelompok yang namanya epistemistik. Jadi adalah orang yang menyukai bidang edukasi dan mengembangkan diri dalam keedukasian. Nah kira-kira itu benang merah dari semua kondisi yang ada, Bapak-Ibu. Nah sekarang bicara riset. Nah ini riset saya, Bapak-Ibu. Ini riset saya. Nah ini sedikit teknis lah ya. Jadi riset saya ngomongin inovasi model bisnis. Emang kalau ada model bisnis, emang kenapa? Nah riset saya membangun hipotesa, oh kalau ada model bisnis, kinerja perusahaan meningkat. Nah pertanyaan lebih lanjut, emang kalau terus model bisnis bisa disebabkan apa? Nah saya membangun hipotesa yang menyebabkan model bisnis itu bisa jadi kapabilitas integrasi, belajar, dan belajar jaring. Termasuk ada variable pemasaran. Saya bangun tujuh hipotesis, empat hipotesis diterima, tiga hipotesis ditolak. Dan dalam riset, penolakan hipotesis bukan berarti buruk. Justru dalam konteks berpikir ilmu, ya baik yang diterima maupun yang ditolak, keren-keren aja dua-duanya. Sepanjang kita mengerti. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, sidang saya mendapat perhatian dari banyak pihak Bapak Ibu. Ya puji Tuhan Bang Sandi mau memberikan speech, Prop Renal Kasali juga bersedia memberikan ucapan bunga selamat, bahkan saya juga mendapat peliputan khusus dari BINUS TV begitu. Karena memang enggak semua orang yang sedang berbuka akan mendapatkan liputan BINUS TV. Saya juga enggak ngerti kenapa. Karena saya termasuk juga siswa yang termasuk telat Bapak Ibu. Teman-teman saya ada yang dua setengah tahun, tiga tahun lulus. Saya lima tahun baru lulus. Jadi termasuk mahasiswa yang enggak banget sebenarnya. Tapi ya puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan, dapat eksposur itu. Nah kira-kira inilah doktoral jurni yang saya lakukan kemarin Bapak Ibu. Nah ini summary-nya. Summary doktoral jurni yang saya lakukan kemarin. Kira-kira seperti ini. Ini sekaligus liputan dari BINUS TV itu. Buat saya pada tahun 2015 mendapati hidup itu menjadi apapun oke. Saya adalah pelaku usaha yang memutuskan menjadi edukator, memasuki dunia edukasi. Sehingga tadinya saya di bidang real estate, saya bertanya sama Tuhan, bidang apa ya Tuhan yang bagus? Tuhan kasih inspirasi menurut saya adalah bidang entrepreneurship. Itu inspirasi yang saya rasakan dari Tuhan. Sehingga saya memutuskan, saya ingin belajar entrepreneurship secara serius. Lalu ada program doktoral research management BINUS, mempelajari entrepreneurship pada tataran sains. Ya udah, saya rebut peluang itu. Mengapa saya mengambil entrepreneurship science hingga pada tataran doktoral? Karena bangsa ini membutuhkan entrepreneurship, membutuhkan entrepreneurial. Pelaku usaha banyak, apakah otomatis dengan melakukan usaha, orang otomatis jadi entrepreneur? Nah tentu saja, ini menjadi kerinduan semua kita, para edukator, untuk memberdayakan pelaku usaha agar bisa menjadi entrepreneur. Nah dengan semangat itulah, saya bertekad, ini harus dipelajari hingga tahap mendalam. Puji syukur, DRM BINUS menyelenggarakan program ini pada tataran entrepreneurship science. Sehingga saya, ya rebut peluang itu untuk saya pelajari secara mendalam. Menurut saya, menjadi seorang dokter itu, dalam konteks keilmuan, setidaknya ada tiga yang harus muncul di dalam dirinya. Pertama itu adalah tentang filsafat ilmu. Jadi memahami keilmuan pada tataran filsafat. Ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Lalu yang kedua, tentu adalah pada dalam hal kerisetan. Saya orang awam, tapi gara-gara masuk DRM ini, saya jadi ngerti riset, dan suka riset, dan makin bergairah untuk masuk, memahami riset lebih dalam. Riset itu seru ya, memahami kondisi kehidupan secara numerik, secara perspektif statistikal, dan berbagai perspektif riset lainnya. Lalu yang ketiga, adalah saya memiliki field of knowledge, bahkan pada tataran sains, yaitu pengetahuan saya itu adalah pada tahap entrepreneurship. Bahkan bukan hanya entrepreneurship pengetahuan, bahkan entrepreneurship science. Pertama, persahabatan saya dengan teman-teman seangkatan saya, kami menyebut diri kami Golden Batch, angkatan emas, bukan karena kami hebat sih, tapi untuk seru-seruan aja sebagai sebuah semangat, bahwa ada impian baik loh, melalui DRM ini. Nah itu luar biasa, pelajaran pada tataran DRM kan, ya serius lah namanya S3, tapi kami sering foto-foto, selfie-selfie, lucu-lucu, dan itu jadi spiritual batin sih, di tengah ketatnya program DRM ini. Itu seru banget persahabatan dengan mereka, ya tentu implikasinya buat teman-teman DRM, ayo bangun persahabatan, karena itu energi banget untuk menyelesaikan fase ini. Yang kedua adalah, pada tahap proses bimbingan, itu sebuah seni, sebuah doa, karena kita melakukan keterbimbingan, gak bisa kita datang dengan perasaan hebat, pintar, kita benar-benar diajak untuk menjadi humble, menjadi pembelajar yang benar. Nah itu lika-likunya panjang, dan kenapa orang layak disebut doktoral? Karena dia sudah menyelesaikan bimbingannya itu, dengan segala lika-likunya. Puji syukur DRM Ibinus, bagus banget sih, bagus banget. Saya selalu declare itu kemana-mana, saya selalu sampaikan ke teman-teman saya, yuk lu mau doktoral, ambil tuh DRM Ibinus. Jadi DRM Ibinus itu, kenapa saya bilang bagus, merupakan mempunyai sistematika, proses pembelajaran yang jelas. Jadi kita sangat terkawal dengan sistematika itu. Yang kedua, para pembimbing, para guru-guru kami, itu sangat hangat, sangat egaliter. Jadi kami merasa terajak, kami merasa terangkul dengan kehadiran mereka. Karena biasanya program S3 ini kan, agak sulit ya, menemukan keegaliteran. Tapi di DRM Ibinus, kita merasakan persahabatan dan rangkulan yang kuat dari para pengajar dan pembimbing. Ya, Bapak-Ibu, sekali lagi banyak yang canggih-canggih enggak selesai S3-nya, Bapak-Ibu. Makanya S3 itu, khususnya S3 ya, kalau S2 mungkin agak konteknya beda, bicara beda lagi. Tapi kalau S3 itu memang live journey banget sih. Jadi memang merupakan pertarungan hidup bagi setiap orang yang melakukan itu ya. Dengan berbagai lika-liku, drama, dan macam-macamnya, Bapak-Ibu. Makanya karena anugerah Tuhan, kita bisa lulus. Nah ini kalau saya sendiri mengalami tantangan disertasi itu, pertama keterbatasan pengetahuan. Bapak-Ibu, saya pelaku usaha. Saya memutuskan baru agak akademis, baru agak edukatif 2015. Jadi ya namanya pengusaha pelaku saya, simple-simple aja, segala macam. Jadi saya enggak ngerti itu. Research, metodologi, dan segala macam. Yang kedua, ketidakfokusan ya. Ya karena enggak punya pengetahuannya, disertasinya terbata-bata, sementara banyak pekerjaan menggiurkan, banyak tawar, jadi pembicara seminar di mana-mana, yaudah semakin ada alasan untuk menterbengkalain disertasinya, Bapak-Ibu. Jadi ya itulah, karena muter-muter disertasinya, jadi enggak fokus. Tawaran apapun jadi menggiurkan. Lalu ketidakyakinan ya. Jadi ya memang life journey banget sih. Sekali lagi Bapak-Ibu, banyak yang canggih-canggih enggak lulus kok Bapak-Ibu. Saya puji Tuhan, angkatan saya itu relatif 100% lulus nih. Kakak-kakak kelas itu bisa lulus 70% aja. Bagus kita tuh dari yang sidang proposal 10 orang, 10 orang lulus. Yang kakak-kakak kelas kita itu, 10 orang paling yang lulus 6-7. Bahkan, ya saya sebut nama lah, misalnya kayak ITB, S3-nya itu success rate-nya cuma 50% Bapak-Ibu. Bapak-Ibu masuk 10, relatif secara statistik, paling yang lulus 5. Tinggal kita berhitung aja, saya masuk 5 yang lulus atau 5 yang tidak lulus. Dan juga masalah metodologi Bapak-Ibu. Sekali lagi, disertasi itu beda banget sama nulis novel, nulis ide. Beda. Di menit terakhir ketika saya tahu ternyata penulisan metodologinya seperti itu, saya langsung semacam ada refleksi. Ah, kalau tahu begini, ngapain aku nulis muter-muter kemarin? Nah, itu Bapak-Ibu memang jebakannya, kadang-kadang kita demi tulisan kita keren, kita terjebak muter-muter. Tadi Bapak-Ibu, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan metodologi. Bapak-Ibu, kunci sukses disertasi itu, ya tadi udah disebut, ini saya lihat lagi. Pertama memang anugerah Tuhan, jadi life journey banget. Kalau secara kalkulatif potensi saya untuk gagal, itu tinggi Bapak-Ibu. Clear sekali saya melihat berbagai potensi, oh sebenarnya fase ini saya akan gagal, fase ini saya akan gagal, fase ini saya akan pandang, dan seterusnya, dan seterusnya. sehingga memang ketika saya lulus, dan bukan hanya saya, saya punya beberapa teman perjalanan, terasa banget sih, kita dalam satu kesimpulan, iya ya, anugerah Tuhan banget ya, pertolongan Tuhan banget ya. Lalu, kedua, fokus kepada endgame teknis. Nah, ini menarik dan penting, Bapak-Ibu. Kayak saya disertasi kuantitatif. Kuantitatif itu, isunya tentang model, Bapak-Ibu. variabilisasi gitu. Nah, kita buka-bukaan aja deh, percuma kita ngomong ke sana kemari, ketika urusan variabel, kita berantakan. Nah, saya karena udah tahu endgame-nya begitu, yaudah, saya konsentrasi sama variabel. Bahkan, beberapa variabel saya dikasih sama promotor, bahkan teori besar, tema besar dia kasih, tapi variabel sih memang relatif, kan saya 6 variabel ya, 6 variabel, 5 saya cari, 1 dari promotor, dari para profesor itu. Nah, jadi yaudah, variabelnya ketemu, baru kita diinduksi itu, teorinya, fenomenanya, segala macamnya. Jadi, kita mesti ngerti nih endgame-nya. Kalau teman-teman nulis disertasi, tesis, nggak ngerti endgame dari tulisan tesis atau disertasi seperti apa, teman-teman akan terjebak eksploratif-naratif. Ngomong kemana-mana, tapi tidak jelas konklusinya kemana. Sebaliknya, kalau teman-teman tahu endgame-nya misalnya tentang variabel, kalau kuatitatif kan variabelisasi, pengembangan variabelnya dengan hipotesisnya. Nah, itu enak tuh, semua gerak kita akan terinduksi ke sana. Yang ketiga, hadirnya teman disku, dia ada perjalanan. Ini temannya Pak Boris tuh, namanya Dr. Peter. Seminggu saya bisa teleponan sama dia tiga kali tuh, tiga-empat kali gitu. Banyak hal yang nggak saya ngerti, saya tanya sama dia, bro, copy paste gimana sih? Bikin landscape halaman world, gimana sih? Dan seterusnya gitu. Menjadi dokter itu bukan berarti kita piter segalanya. Kalau teman saya, Dr. Johnny bilang, menjadi dokter itu adalah filosofi tutup panci ya. Kita cuma tahu sedikit, setitik, tapi dalam. Itu bedanya, Bapak Ibu, antara menjadi dokter dan non-menjadi dokter. Kalau dokter itu, cenderung memang fokus ke satu hal, tapi dalam sekali. Tapi pengetahuan umumnya tahu lah gitu kan. Tapi bukan Pak Merta ketika orang jadi dokter, dia tahu segalanya, Bapak Ibu. Makanya saya banyak urusan perintilan kecil-kecil, saya nggak ngerti, saya tanya Peter. Kadang-kadang jam 12 malam sangkin udah sering ya, sangkin sering deketnya tuh. Udah nggak tanya lagi, bro, lagi apa? Langsung aja telepon, Dia pun langsung angkat. Udah kayak gitu hubungan saya sama Pak Peter, Pak Rianto gitu kan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita berdamai dengan tantangan eksak dan teknis. Saya bukan akademisi, saya bukan researcher, saya nggak ngerti jalanin SPSS, saya nggak ngerti jalanin Smart PLS, tapi kalau saya stuck, tersandera, dengan ketidakmengertian saya, disertasi saya nggak jalan, Bapak Ibu. Disertasi saya nggak jalan. Ya udahlah, yang saya ngerti, saya jalankan, saya eksekusi dulu, nggak ngerti jalanin SPSS, saya cari konsultan. Saya minta ajarin dia. Minta ajarin dia. Karena kampus-kampus BINUS nggak ngajarin, itu kan udah terlalu teknis. Itu datang menjawab mahasiswa. Saya nggak ngerti Smart PLS, puji Tuhan, saya dapat mentor yang bagus, Bapak Ibu, anak Tuhan. Dia bilang, Pak Pimpin, saya mau ngajarin, tapi semua pekerjaan harus melalui jari Bapak. Kadang-kadang kan, jujur aja Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering tergelincir di sini Bapak Ibu. Akhirnya bukan membayar konsultan sebagai mentor. Mohon maaf, ini buruk sekali. Kita akhirnya menyeluruhkan disertasi kita, dikerjakan sama dia. Dan konyol sekali. Anak Tuhan itu seharusnya nggak boleh begitu. Saya bersyukur dapat mentor yang filosofinya sama sama saya. Saya butuh diajar. Bukan kerjaan saya dia kerjain. Bukan, saya butuh diajar. Akhirnya ini key success-nya untuk perjalanan saya. Baca sebanyaknya jurnal teman. Nah teman-teman, kalau yang lagi tesis, yang lagi disertasi, coba baca jurnal kakak kelas. Sebanyak-banyaknya. Nah kenapa? Kalau ditanya, Pak Pimpin untuk apa? Untuk mengejar konten atau metodologi? Saya mau jawab terbuka. Itu sebenarnya 80 persen yang kita pengen serap metodologinya Bapak Ibu. Kalau konten kan, kita kan beda tema. Tendrung akan konten kita sendiri. Tapi sekali lagi, banyak orang pintar sekalipun, orang canggih sekalipun, ketika nulis disertasi, saya tesis gagap di metodologi. Metodologi kan relatif itu-itu aja. Cuman ketika itu-itu aja kita diapenumi, tesis dan disertasi kita akan salah terus. Bapak Ibu, akan salah terus. Nah, ini manfaat akademis Bapak Ibu. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Pertama, saya juga sebenarnya sudah mentekadkan tiga hal ini. Saya sering provokasi teman-teman saya. Kadang-kadang untuk lulus jadi dokter mah gampang. Selesaikan disertasi, yuk jadi dokter. Cuman pertanyaannya, ketika yuk jadi dokter, hidupmu transform nggak? Nah, makanya akhirnya, saya lucu-lucuan sama sahabat saya itu, akhirnya orang lulus jadi dokter, ada yang memang beneran jadi sekolar, jadi akademis, jadi ilmuwan, tapi ada orang jadi dokter, ketika jadi dokter, kembali jadi awam Bapak Ibu. Jadi masyarakat biasa. Nah, itu kan berarti pada fase disertasinya, pada fase tesisnya, dia tidak mengalami transformasi apapun di sana. Dia kerjakan tesis dan disertasinya hanya untuk lulus, dan memang lulus. Tapi transformatif nggak? Ya, mungkin tidak. Makanya saya sendiri bertekad Bapak Ibu, setidaknya ada tiga hal yang harus saya kompetensikan dalam diri saya, pasca disertasisnya Rampung. Pertama yaitu, riset dan metodologi, Bapak Ibu. Saya juga sekarang nggak canggih-canggih amat, nggak pinter-pinter amat, tapi saya mulai cinta sama dunia ini. Dan saya mulai dibukakan, oh, ternyata riset pada, untuk kebijakan publik, itu pendekatannya beda. Riset untuk kebidanan, pendekatannya beda. Dan ternyata, Gojek itu kenapa bisa besar di dalamnya? Ternyata banyak sih, di situ pegawainya, tapi pola pikirnya, isi kepalanya adalah saintis, researcher. Udah ngomongin kausalitas, udah ngomongin koherensi. Itu kan biasanya, yang ngomong gitu kan, guru-guru riset, dosen-dosen akademis. Bayangkan loh, karyawan Gojek, ngomongnya udah, koherensi, kausalitas, korelasi. Itu semakin membuat saya semakin cinta sama dunia riset. Artinya memang riset itu bukan ruang akademis doang nih. Zaman sekarang dan 5-10 tahun ke depan, riset itu udah lifestyle sebenarnya ya, kalau kita mau masukin. Lalu yang kedua adalah tentang filsafat ilmu. Nah ini banyak yang skeptis, Bapak Ibu. Filsafat ilmu, mas filsafat. Filsafat mah antitesisnya Tuhan. Filsafat mah antitesisnya teologi. Nah udah, kalau udah berpikir yang begitu, Bapak Ibu tidak akan pernah masuk dimensi ini. Tapi kalau saya pribadi punya pendapat, dokter itu harus ngerti filsafat ilmu. Lepas labelnya apalah. Kalau nggak mau pakai kata filsafat, prinsip ilmu boleh. Nah ada tiga tuh Bapak Ibu. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Ontologi itu berbicara tentang apa. Inovasi model bisnis itu apa sih? Ilmu kebidanan itu apa sih? Nah epistemologi bicara tentang cara. Bagaimana mengembangkan ilmu entrepreneurship, bagaimana mengembangkan ilmu teologi ya? Bagaimana mengembangkan ilmu kebidanan? Atau kalau mau disederhanakan, biasanya orang mendudukan epistemologi ini pada riset. Oh epistemologi tentang kerisetan. Memang outcome dari riset itu kan ilmu ya. Kita pakai kata sains. Tapi sains sendiri kan ada sosial sains, ada natural sains. Nah itu kadang-kadang ketika dicampur adukan, kita para pembelajar teologi ini langsung goncang di sana. Lalu yang terakhir itu adalah aksiologi ya. Ketika ilmu itu didapatkan, penerapannya gimana? Parameter etiknya gimana? Dia jadi kebaikan atau jadi kejahatan? Parameter estetikanya gimana? Membuat lebih keren atau membuat jadi jelek? Membuat jadi lebih jelek. Nah ini kan sebenarnya tanpa filsafat ilmu, tanpa otologi, epistemologi, tanpa aksiologi. Ini kan sebenarnya ada di dalam diri kita. Ini pola pikir kita, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, seorang doktor ilmuwan itu, seorang doktoral itu tidaknya harus, seharusnya berada dalam standing filsafat ilmu. Yang ketiga adalah tentang field of knowledge. Nah tadi itu, filosofi itu panci, Bapak Ibu. Jadi doktor itu nggak tahu semuanya. Kayak saya ditantang sama promotor saya, Pak Pimpin mau jadi ahli apa? Entrepreneurship. Sudah banyak Pak Pimpin. Oh iya ya? Oh iya, saya entrepreneurship yang inovasi model bisnis deh. Nah itu mulai mengerucut. Bisa dikerucutkan lagi. Nggak. Oh saya inovasi model bisnis yang sifatnya berbasis konten struktur tata kelola. Nah itu tuh. Field of knowledge. Jadi kita tahu tuh posisi keilmuan kita di mana. Kecil sekali, tapi ketika itu disentuh sama orang. Pak Pimpin, inovasi model bisnis itu apa? Kita bisa cerita banyak. Bisa keluar semua. Karena sampai mendapatkan field yang kecil tadi, elaborasinya luas sekali, Bapak Ibu. Nah itu perjalanan doktoral kayak gitu lah. Itu seru banget. Nah ini implikasinya Bapak Ibu ya. Pertama, implikasi refleksi sekaligus orientasi Bapak Ibu. Ya ini, saya anak Tuhan, saya orang Kristen, dan saya melalui doktoral di BINUS ini, saya merasa spiritualitas saya makin bangkit gitu loh. kan itu kan sekolah manajemen manajemen sains, kenapa hubungan sama spiritual, Pak Pimpin. Iya, karena hidup saya tertransformasi melalui proses itu, Bapak Ibu. Dan tadi Bapak Ibu, sebenarnya saya kan epistemistik, saya suka ilmu gitu. Kalau di kedunia edukasian, saya suka bidang kepedagogian, bidang kedidaktikuman. Nah, jadi saya melalui fase yang di BINUS, saya sangat menjadi kaya tuh soal kedidaktikuman itu. Dan itu secara spiritual memberkati saya, dan amin-amin bisa memberkati generasi saya. Makanya, ini kan ajakannya. Mau nggak sih orang Kristen menjadi literatif, berliterasi, menjadi tambah pantai, bukan berarti menjadi arti tesisnya spiritual dan Tuhan loh. Lalu yang kedua adalah orientasi hadirnya kampus teologi berbasis riset yang baik. Jujur Bapak Ibu, kita punya challenge besar di sini. Kita bikin variable gitu kan, terus kita uji hipotesa, variablenya, pembentukannya dari indikatornya dari eksegesis alkitab lagi. Nah, ketika hipotesanya tidak berjalan, kita akan berpotensi masuk dalam kondisi gini. Berarti firman Tuhan nggak benar dong. Ini satu pertanyaan besar yang harus kita jawab toil ilmuwan Kristen. Kan kita tahu nggak begitu tuh. Makanya kan spiritualitas itu jauh di atas apa ya, science Bapak Ibu. Science itu nggak ada apa-apanya. Kalau iman kita kepada Kristen, Kristus itu kan spiritualitas. derajatnya jauh di atas science Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah orientasi hadirnya insan Kristiani yang berperkara kepada Allah. Jadi, ya itulah, beragama Kristen itu menyenangkan, tapi ketika ngomong berperkaraan kepada Allah, nah itu baru seru di situ. Karena ada harga yang harus kita bayar, tapi juga sekaligus kalau saya merasakan dan melihat ada kristalisasi yang Allah bangun. Secara khusus, amin-amin, ya hadirnya lah ya, sebanyaknya ilmuwan Kristiani yang mengasihi Allah. Kan kita perlu memberi jawab, perlu membangun apologetika, tapi kalau kita kalah literasi, kalah mindset, ujung-ujungnya jawaban kita dogma. Tidak pernah jadi dialog yang akhirnya memberkati menjadi dialog untuk pencapaian kebenaran yang memang dibutuhkan batin semua orang. Nah ini Bapak Ibu ya, kembali lagi bicara filsafat ilmu, ya itu ini karena waktunya sedikit agak sulit mengeksplorasinya, nanti kita jawab silahkan. Tapi inilah kira-kira kalau mau disederhanakan sebenarnya secara praktis ya Amsal 1 ayat 7, Amsal 2 ayat 6 itu kan sudah menjawab nggak apa-apa orang Kristen pinter, orang Kristen bertumbuh dalam pengetahuan, karena semua itu dalam otoritas Allah kok. Kekristenan sendiri kan dibangun oleh para-para figur-figur literatif. Musa itu kan intelektual Bapak Ibu. Kalau dia cuma gembala domba doang, dia tidak bakal jadi intelektual. Tapi karena dia anak angkatnya Piraun terbentuk jadi intelektual. Akhirnya kita punya lima kitab perjanjian lama. Sama juga perjanjian baru. Ada Petrus, ada Paulus, puji Tuhan saat ini ada berapa ya, 13 kitab dari 27 perjanjian baru kitabnya Paulus. Dan kita sama-sama tahu Paulus itu seorang intelektual. Di titik ini secara sederhana kita bisa lihat intelektualitas dipakai Tuhan ya. Dalam konteks sejarah alkitab sendiri sangat dipakai. Tinggal pertanyaannya kita by design menuju menjadi intelektual-intelektual Kristiani, ilmuwan-ilmuwan Kristen. Ini terakhir Bapak Ibu sedikit seru-seruan sebelum kita tanya jawab. jadi memang perjalanan doktoral itu menegangkan Bapak Ibu tetapi ada sisi serunya juga. Oh love's a lovely thing Two lovers need to realize Each will have to reach Terima kasih telah menonton Terima kasih Ada? Apakah ada yang mau bertanya? Atau mungkin saya tanya dulu deh Pak Pimpin Mungkin bisa jelasin sedikit bedanya doktoral by research Sama doktoral by course Itu pada umumnya seperti apa sih? Iya, iya, iya Nyaris Nyaris Tidak pernah saya dengar doktoral by course Bro, bro, bro David Doktoral itu actually Bisa saya katakan 100% itu by research Nah tinggal Researchnya ini pecah dua nih Ada yang problem solving Ada yang science based Kalau science based itu adalah untuk novelty Memunculkan kebaruan pada ilmunya Tapi kalau yang problem solving ini yang industrial based Kita di BINUS juga ada dua tuh kan Ada dua program ini Sekolah track Sekolah track isinya kayak saya nih dosen-dosen Tapi ada yang SG Strategic and growth Itu isinya para manager, direktur Nah itu researchnya untuk problem solving Decision making Nah Di dunia doktoral bisnis itu juga Akhirnya pecah dua tuh, bro David Ada doktor aja Ada DBA Doktor bisnis administratif Nah doktoral bisnis administratif ini juga Harus melakukan research Cuman tentu tekanannya problem solving Gojek punya masalah Nah researchnya menyelesaikan masalah Gojek Kalau saya Researchnya belum tentu untuk memencahkan masalah Saya itu yang harus saya lihat pohon ilmunya Di dalam pohon ilmu itu Perkembangan researchnya seperti apa Di tengah perkembangan pohon research itu Saya ngambil satu titik Ini titikku Nah itu kira-kira bedanya Science-based sama problem solving-based Itu bedanya Kalau yang Yang diambil ini Kuliahnya Kuliahnya berapa semester, Pak? Nah Kuliah belajar-belajar itu Dua semester, Bapak-Ibu Dua semester itu Kurang lebih empat Begitu masuk sesudah setahun Itu udah studi mandiri Riset Target Selesai tiga Teman saya dua setengah tahun Selesai Saya lima tahun Karena gak ngerti riset Nah mungkin itu ya Yang saya bisa soroti Agak mencolok Karena di Indonesia Saya lihat tren ini Cukup baru ya Kayak UPI Sudah mulai STJ STJ mungkin satu Semester Kuliahnya setelah itu Langsung disertasi Kalau Pak Pimpin tadi Empat mata kuliah Tapi dua semester ya Kemudian disertasi gitu ya Pak Lapan Lapan mata kuliah Masih lumayan banyak ya Pak Di beberapa kampus S3 luar negeri Malah gak ada kuliahnya Bro David Ya tempat saya gak ada kuliah Hari pertama langsung Dari awal Langsung kirim proposal Kalau keterima Yaudah Dikasih waktu setahun Harus lulus ujian Sambil nulis Disertasi Ya itu insight lah Buat kita Memang kalau udah ngomongin S3 itu udah dunia riset lah Ada pertanyaan Silahkan yang lain Ke Pak Pimpin Kenapa hari ini Gak ada pertanyaan ya Mas Erna Mau tanya Mas Erna Sedang mencermati Ini nih Yang lagi nulis-nulis Disertasi Maksudnya mesti banyak tanya Ya sambil nunggu yang bertanya nih Bu Erna Dan Bro David Dan teman-teman Memang kalau sekilas Pengamatan saya Kalau untuk studia teologi Kita punya problem Di isu kausalitas itu tuh Bro David Kita kan pengembangan variable Kan mesti eksegesis Dari Alkitab Walaupun ada Juga Freeview riset lah Dari pakar kan Tapi gabungan dua itu Nah itu kan memicu Memicu potensi problem tuh Ketika hipotesisnya gagal Itu kan bisa aja muncul Interprestasi yang naib Firman Tuhan gagal Nah kita kampus Harus membangun ruang Untuk menjawab Tapi sebenarnya itu udah terjawab Dengan ini Bapak Ibu Oleh Prop Carlina Suppeli Bapak Ibu Prop Carlina Suppeli Dia kosmologis Dan juga seorang saintis Dia bilang Science itu Tidak punya Kompetensi dan intensi Mengeliminasi spiritualitas Karena itu bukan ruangnya Dia tidak punya kemampuan itu Nah memang kadang-kadang Kita terjebak Dengan ini nih Spiritualitas Itu kan mencari kebenaran Science juga mencari kebenaran Nah cuman memang kan Kalau science itu kan Hanya kebenaran science Nah sementara Spiritualitas kan Kebenaran hakiki Saya sendiri Dalam premis Spiritualitas itu Derajatnya Di bawah science Jadi Ya uis Bertumbuh aja Dalam science Dan itu tidak akan Pernah mencapai Apa Terjadinya Eliminasi Spiritualitas Alkitab Tidak benar Tuhan Yesus Bukan juru selamat Itu tidak ada hubungannya Dalam observasi saya Itu tidak ada hubungannya Karena dia cuman ada Pada mangkok itu aja Sebenar apapun Yang ada tembukan Itu hanya pada Mangkok science itu Nah sementara Spiritualitas itu Jauh di atas itu Semua Seharusnya ini membuat Kita relax ya Untuk Program teologi Untuk bertumbuh Dalam riset dan science Secara optimal Mungkin saya tanggapi ya Biar seru Nanti yang lain Boleh tanggapi balik Jadi misalnya ya Kenapa Ada istilah science itu Kemudian Dipertentangan Dengan teologi Apalagi di konteks Eropa Ya kan Salah satunya Penemuan Rosetta Stone Jadi sebelum Rosetta Stone ditemukan Semua data Mengenai Piraun Mengenai Mesir Itu dari Alkitab Tapi setelah Ditemukan Rosetta Stone Semua orang Mulai membandingkan Kisah di Rosetta Stone Dan juga di Apa namanya Di Alkitab Jadi scientific revolution Itu kemudian Ada implikasi Kepada teologi Dan kemudian Terus grow Kan ada school Sekolah-sekolah Seperti Historical Jesus Awalnya Dari Tubingan Universitas Tubingan Kemudian David Strauss FC Board Itu pakar-pakar PB Yang mengkomparasi Historisitas perjanjian baru Dengan keadaan historis Yang sesungguhnya Jadi mereka Tidak tertarik Kepada teks PB itu sendiri Tapi mereka berusaha Merekonstruksi Histori di belakang PB itu Maka kemudian Di Amerika Ada JIS seminar Siapa Robert Funk Terus siapa John Dominic Crossan Sampai ada 100 profesor PB Lebih berkumpul Di dalam JIS seminar Di Amerika Dan sebagainya Jadi disitu Kita bisa lihat Ada pertentangan Teologi dan sains Contoh-contoh klasik Juga ada banyak Kalau tendensi Saya kira Inggris Anglo-Saxon Lebih kuat Karena misalnya Istilah sains Itu terbatas Kepada natural science Tapi kalau tradisi kontinental Jadi filsafat itu Ada dua yang lagi berantem Analytik sama kontinental Analytik ini Inggris Kontinental ini Eropa daratan Nah kalau Eropa daratan Visionshaft Itu artinya Semua Kind of science Vationshaft Dalam bahasa Belanda Itu semua Kind of science Nah tapi kalau Analytik Inggris Itu Sains Itu artinya Natural science Jadi teologi Bukan sains Sosiologi Bukan sains Jadi 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 definisi Kamusnya sendiri Sudah terbatas Kalau tradisi Anglo-Saxon Tradisi Analytik Makanya Filsafat Analytik pun Sangat matematis Sekali Dibandingkan dengan Filsafat Kontinental Ya teman-teman Yang lain Silahkan Supaya saya Nggak terlalu Lama Nah apakah Teologi Sosial Science Biasanya Kalau di Eropa Jadi Humanitis Justru Nggak Sosial Science Humanitis Biasanya Grupnya Histori Sastra Filsafat Teologi Kalau Sosial Science Mungkin lebih Sosiologi Antropologi Nah makanya Tadi Pak Pimpin Bahas tentang Kuantitatif Kuantitatif itu Sangat minoritas Dalam penggunaan Keilmuan teologi Rata-rata Rata-rata Teologi itu Tidak Kuantitatif Rata-rata Kesejarahan Filosofis Kemudian Sistematis Jadi yang Kuantitatif Ini sebenarnya Kegerakan baru Kalau Bapak Ibu Mau baca Saran saya Empirical Teology Itu ada Banyak yang Bergembang Sorry ada yang Mau nanggapin Silahkan Halo Saya mau tanya Sama Pak Pimpin Ini dengan Boy Hai Pak Pimpin Saya mau tanya Tapi lebih Terkait dengan Proses dalam Pembuatan Disertasi Ataupun Tesis Dari pengalaman Pak Pimpin Ini juga pengalaman Saya sih Ketika kita Bicara Membuat Disertasi Ataupun Tesis Itu kan Kadang-kadang Kita dibantu Oleh beberapa Mentor Nah Apakah Pak Pimpin Pernah berpengalaman Ketika kita Membawa satu Subjek Atau topik Mentor yang satu Dengan mentor yang lain Itu bertentangan Topiknya sama Nah Nah bagaimana Cara menengahi Proses-proses Seperti ini Karena Umumnya hal-hal Inilah yang Biasanya menahan Seseorang itu Untuk bisa Melaju dalam Kecepatan maksimalnya Dalam membuat Disertasi Ataupun Tesis Terima kasih Baik Baik Pak Boy Iya Pertama ya Pertama memang Saya gak ngerti ya Kalau tesis ya Tapi kalau untuk Disertasi S3 Memang Ini Tantangan besar Tantangan besar Untuk terjadi Relasi promotor Dan promopendus Yang optimal Yang keren Yang asik Gitu kan Kalau kami Di BINUS Itu sudah Dideklar dari awal Bahwa BINUS Itu bergerak Dalam semangat Kebersamaan Keegaliteran Promotor Memang BINUS Setup Untuk menjadi temannya Mahasiswa Karena Memang Di kampus-kampus lain Kejenjangan itu Tinggi sekali Bapak Ibu Ini ruang akademis Kita bicara Apa adanya Khususnya Khususnya Kalau dikotomi Kampus swasta Kampus negeri Kampus negeri itu Terasa banget Elitismenya Untuk hal Keperbimbingan ini Para teman-teman Pembimbing ini Nah itu Memang punya problem Nah sekarang Bicara teknis Bicara teknis Kalau saya Pengalaman saya Saya kan punya Tiga pembimbing Berarti Memang promotor Yang pertama saya Itu biasanya Cuma di strategic Supervision Supervisi besar Bahkan beberapa Teman saya Levelnya Cuma approval Tidak pernah Dibimbing sama sekali Pokoknya Dia cuma tanya Promoter satu Promoter dua Sudah oke enggak Oke Ya udah Dia tanda tangan Tapi memang Profesor itu Levelnya disitu Bapak Ibu Dia enggak terlalu Masuk dalam Dia lihat sekilas Dia ngomong satu kata aja Sudah menolong Atau sekaligus Mentransform Disertasi saya Nah saya kan punya Dua promotor Pak Boy Promoter satu Dan promotor dua Saya Banyak intent Sama promotor dua Pak Boy Itu 70% Waktu saya Habis sama promotor dua Dan memang Kebetulan Promoter satu Saya Itu adalah Direktur Direktur BINUS kan kampusnya Ada beberapa Dia salah satu Jadi dia udah sibuk Nah artinya Dia pun Dengan intensitas saya Kepada promotor dua Dia menarik diri Untuk tidak terlalu Masuk dalam Jadi Saya intinya Banyak aktif Sama promotor dua Lalu ada Supervisi Pada tahap middle Pada promotor satu Lalu strategic Supervisi Baru di level Profesornya Nah memang Itu Perjalanan saya Dan itu Perjalanan saya Itu tipikal Pak Boy Teman-teman saya Juga relatif Masuk ke dalam Pola itu Jadi ada tiga Pembimbing Paling ujung-ujungnya Dia hanya berat Ke salah satu Memang secara Behavior Secara kultural Itu terjadinya Seperti itu Nah paling memang Ada satu etikal Yang didorong Kepada kami Dari awal Semana perbedaan Tim pembimbing Kita mahasiswa Harus tahu diri Jangan benturkan itu Justru Itu adalah Salah satu Lika-liku Perjalanan Scholarship kita Perjalanan Kita sebagai Musafir ilmu Atau pembelajar Nah kira-kira gitu Berbagi pengalaman saya Pak Boy Baik Terima kasih Pak Pimpin Sip Sip Pak Boy Thank you Thank you Pak Pimpin Pak Dhani ya Mau kasih sesuatu Pak Tanggapan Silahkan Sorry Pak Pimpin Hey Kang Dhani Kedengeran Ya 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 Ini saya lagi di jalan Sorry ya 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 hati-hati Ini Tadi saya simak Penyusunan disertasi Menarik Nah Bagaimana Pendapat Pak Pimpin Dalam menyusun disertasi Itu kan Biasanya harus ada Nekoti ya Baruan Kalau di bidang teologi Kan sebetulnya Kalau kita eksigesi Satu ayat Makna daripada ayat itu Sebetulnya tidaklah Bermacam-macam Seharusnya Ya Kan Ada orang Berkata Misalnya Wah saya mendapatkan Pengertiannya Hari ini begini Hari itu begitu Kan seharusnya Mati-mati-mati Dan Kalau Kalau ayat Timah Tuhan Itu kan sebetulnya Maknanya tidak banyak Seperti itu Nah Bagaimana Menyingkapi Pak Pimpin Hubungannya dengan Mencari kebaruan Daripada sesuatu Topik Kalau dari Apa Management juga Kan sebetulnya Prinsip Marketing Terus ya Seperti 4P Dan lain-lain Kurang lebihnya Maknanya Paling Serunannya Ada tambahan Sampai Bagaimana Mencari kebaruannya Itu Lalu Terima kasih Baik Ini Ada Dua Topik Bro David Satu Masalah Novelty Kebaruan Kedua Masalah Memang Empirical Teologia Itu Jargon Yang Menarik Itu Satu Pembahasan Yang Panjang Sebenarnya Tapi Kita Bicara Novelty Dulu Kang Dhani Filosofinya Begini Kebaruan Itu Hanya Bisa Muncul Kalau Kita Menyelam Di Dalam Ilmu Kita Kalau Bahasa Sederhananya Ya Sorry Saya Mesti Deklare Kalau Baca Jurnalnya Gak Banyak Jangan Melakukan Klaim Novelty Enggak Novelty Itu Sebenarnya Gak Usah Dicari Itu Otomatis Tapi Memang Karena Kita Di Kampus Di Deklare Harus Ada Novelty Kesannya Targeting Tapi Sebenarnya Kita Yang Udah Menyelami Ini Novelty Itu Tanpa Dicari Akan Hadir Cuma PR Nya Teman Teman Udah Seberapa Jauh Menyelami Ilmu Teman Teman Tema Disertasi Teman Teman Variable Teman Teman Apa Penerapan Lintas Industrinya Dari Situ Akan Muncul Sendiri Semua Penelitian Disini Saya Disini Nah Ketika Saya Bicara Disini Itu Udah Novelty Jadi Novelty Sebenarnya Enggak Perlu Dicari Cari Akan Muncul Satu Kita kan Ada Israel Amos Dan Industrinya Sama Variable Sama Alat Upor Statistik Beda Itu Bisa Novelty Tinggal Nanti Pembimbing Bisa Menyemakati Itu Enggak Jadi Ini Sebenarnya Dinamis Dia Tidak Terlalu Formatif Amat Masalah Novelty Dan Yang Ketiga Novelty Itu Kalau Secara Praktis Itu Kang Dhani Bisa Sifatnya Satu Penambahan Variable Jadi Kang Dhani Pegang Variable Yang Udah Ada Tambahin Satu Variable Udah Terjadi Novelty Yang Kedua Mungkin Variable Relatif Sama Cuman Industrinya Beda Mungkin Yang Satu Pada Aliran Karismatik Yang Satu Pada Aliran Luteran Itu Juga Bisa Menjadi Novelty Jadi Misalnya Di Challenge Variable Sama Tapi Konteks Penerapannya Beda Itu Bisa Jadi Novelty Jadi Ujung Ujung Dhani Disertasi Itu Tidak Exact Tapi Kesepakatan Antara Pembimbing Dengan Yang Dibimbing Nah Kira-kira Begitu Nah Yang Kedua Masalah Empirical Theologia Nah Itu Ya Itu Kita Secara Metodologi Kita Mesti Mengeksegesis Jadi Kedua Indikator Indikator Diinduksi Jadi Variable Ketika Hiipotesis Gagal Akitab Salah Nah Itu Potensi Kita Kecebur Disitu Tinggi Sekali Tapi Sekali Lagi Memang Ada sesi Khusus Untuk Memberi Jawab Soal Ini Sebenarnya Enggak Sekonyol Itu Kesimpulan Akhirnya Ketika Kita Mengambil Indikator Dari Alkitab Lali Uji Empiris Dan Hipotesis Tidak Terbukti Lalu Alkitab Salah Itu Lompat Banget Pikirannya Banyak Pengertian Banyak Argumen Kita Bisa Bangun Untuk Akhirnya Pengertian Nggak Begitu Ujung Ujungnya Yang Saya Rindukan Itu Pak Tadi Yang Bro David Bilang Tadi Empirical Teologia Saya Ijin Testimonia Hit Ini Sudah Luar Biasa Memulai Cuman Memang Yang Saya Tangkep Baru Pada Tataran Variabilisasi Induksi Belum Ada Uji Hipotesa Di Situ Exploratory Faktor Analisis Dari 20 Indikator Coret 7 Sisa 13 Tapi Itu Tidak Langsung Terjebak Bilang Alkitab Salah Itu Jebakan Batman Kenapa Sekolah Teologi Sulit Maju Di Dunia Riset Empiris Salah Satu Fenomena Utamanya Adalah Ini Kang Dhani Dan Teman Teman Mungkin Itu Yang Bisa Selesaikan Thank you Thank you Pemimpin Dan Pak Dhani Mungkin One Final Question Satu Pertanyaan Tentanggapan Final Sebelum Kita Tutup Silahkan Tentanggapan Buku Tentanggapan Tentanggapan Buat Buat Teman Teman Yang Sedang Dalam Proses Penulisan Disertasi Dan Penyelesaian S3 Tuhan Berkati Juga Pak David Dan Ibu Hester Yang Mengelola Penelitian Ini Dan Berkati Kami Sore Ini In Jesus We Pray Amen Amen Thank you Pastor Erna Thank you